Intro Di video kali ini, gue akan bahas Strategi ampuh untuk meraih kebebasan finansial Ini sebenernya topik yang sangat banyak dibahas oleh para pelaku sosial media Sama mereka yang tepatnya belum pernah bebas finansial Tapi selalu ngomong, gimana caranya bebas finansial Padahal lu sendiri aja belum bebas finansial Ya mungkin ada yang udah bebas finansial tapi udah tua Dan menurut gue itu gak dihitung Kenapa? Kadang lu gimana caranya enjoy hidup ketika lu udah tua baru bebas finansial Bebas finansial itu harus di usia yang muda Dan kalau udah lewat, lu udah tua yaudah Udah selesai Game-nya selesai, kalah Dan orang yang masih muda yang ngajarin Wah ini caranya gue bisa bebas finansial Gue bisa begini di usia yang muda Terus dengan foto BMW seri 3-nya di depan Instagram dia Ya itu masih sama, masih pecundang dan belum bebas finansial Nah kita harus bisa definisikan dulu Ya apa itu kebebasan finansial Kebebasan finansial sendiri itu adalah suatu kondisi Dimana uang itu sama sekali udah bukan masalah lagi di hidup kita Video ini bukan video tentang nabung ya Kalian hemat-hemat untuk bisa kaya raya di usia yang tua 60 tahun, 70 tahun Enggak Tapi disini gue akan jelaskan apa artinya kebebasan finansial Untuk diri gue sendiri Bebas finansial itu bukan cuma sekedar rasa aman ya Yang 4% rule lah Apalalu punya uang berapa kali Dari puluh punya tahunan punya pengeluaran Bukan Bebas finansial itu bisa beli mobil apapun yang lu mau Bebas finansial itu bisa terbang kemanapun Destinasi yang lu mau Mau ke Lecomo, Itali Mau lu di pegunungan tiba-tiba di Swiss Itu bisa kemana aja yang lu mau Naik first class Bukan naik ekonomi Kalau lu jalan-jalan masih naik ekonomi itu gak bebas finansial Terus nanti dia ngomong lagi Oh tapi si Konglo itu naik ekonomi Iya itu buat media aja Atau kebetulan dia mau kayak begitu aja gitu Tapi aslinya biasanya pake private jet Bebas finansial itu ketika kita bisa transfer ya Ratusan juta sampai miliaran ke orang tua kita setiap bulan Dan bilang bahwa orang tua kita tidak perlu bekerja lagi Nah itu bebas finansial Bebas finansial itu bukan nyari diskon ya Di restoran Tapi gimana caranya kita lihat suatu menu Kita gak peduli sama sekali harganya berapa Kalau kalian masih bilang Oh tapi apa finansial yang baik itu adalah kita budgeting Itu masih miskin dan masih pejundang Gue gak pernah ketemu satu pun temen gue yang kaya itu pake budget-budgeting Buka botol 100 juta? Buka Makan 50 juta? Makan Kalian tanya ada gak makan 50 juta? Ada Belum sampe aja levelnya kalian Jadi gak ada ya orang yang bener-bener kaya itu budgeting They don't care Uangnya itu terlalu sedikit untuk dibuang Karena uang mereka terlalu banyak Itu baru bebas finansial Nah step 1 untuk bisa bebas finansial itu apa Yaitu ikuti apa yang dilakukan sama orang yang beneran kaya Bukan pecundang yang bener-bener kaya Kalau kalian ngikutin seorang pecundang yang foto dari PAMBMW seri 3 di Instagramnya Sama dengan lu kan jadi pecundang juga gitu Karena yang lu ikutin aja pecundang gitu Semua yang keluar dari mulutnya juga Gak ada bobotnya Lu dapet informasi misalnya dari orang yang lu lihat nih Misalnya lu nonton interviewnya siapa? Elon Musk gitu kan Lu dapet informasi dari Elon Musk Lalu lu konfirmasi dengan keluarga lu Lalu keluarga lu bilang jangan dengerin Elon Musk gitu Nah itu yang tolol siapa? Lu dengan lu konfirmasi Informasi yang lu dapet dari orang yang lebih kaya ke lu Ke orang yang sama persis posisinya seperti lu Pecundang itu udah kesalahan fatal Ntar lu kecuci otaknya Sama-sama pecundang gitu Bilang oh enggak gak begitu kok Gue punya begini Enggak opininya gak valid Pecundang itu opininya gak valid Hati-hati di hidup lu itu lu dengerin omongan siapa Karena omongan orang itu yang akan merubah diri lu jadi siapa Lu kalau misalnya di internet Biasanya cuma cari video-video yang gak jelas Drama-drama Ngikutin terus drama-drama Podcast-podcast gak berguna di Indonesia Youtube-youtube gak berguna di Indonesia Yang cuma entertainment ya Artis-artis yang cuma mau bodoh-bodohin lu Ya hidup lu akan jadi pecundang Tapi kalau lu cari ya Gimana caranya pakai Youtube untuk hal yang bermanfaat Lu nonton misalnya podcast dari orang-orang paling kaya di dunia Ya gimana sih caranya Mereka itu bikin decision ya Lu cari ya misalnya Di economic forum di Doha atau apa Itu lu akan level up Ya kemampuan lu Ya kapasitas lu lu akan level up Lu harus filter ya Hanya mau dengerin orang kaya Ini sangat strict ya Filter ini sangat strict Jangan masukin informasi dari pecundang Itu langsung lu keluarin dari otak lu Ada kasih saran dari pecundang nih Temen lu lu lihat Oh Oh iya deh Cuma naik motor ya Udah gak usah dengerin Kenapa gue mau hidup gue berubah Karena orang yang sama seperti gue gitu Jangan Lu harus pelajarin orang kaya itu secara detail Kebiasaan mereka apa Cara pikirnya gimana Bagaimana cara mereka networking Bagaimana cara mereka bernalar Industri apa yang mereka pilih Mereka itu banyak kan berbisnis di bisnis apa Mereka berinvestasi di investasi apa Nah untuk bisa belajar dari orang kaya Ini pasti dari sini udah ada yang keluarin dari videonya Mikir Oh ngapain sih gue cuman diajarin sama orang kaya Nah itu adalah yang pertama kali harus kalian keluarin Dari mindset kalian Yaitu iri dan dengki sama orang kaya Untuk kita bisa belajar dari orang kaya Untuk kita bisa kosongin gelas dari orang kaya Penting adanya Untuk kita itu hilangin semua iri dan dengki dari hati kita Kalau lu lihat orang bisa naik mobil Itu seharga 10 rumah lu Hilangin kata-kata di hati lu Oh ini orang pasti suatu ilegal Oh ini orang pasti money laundry Oh ini orang pasti ini Kenapa bisa seperti itu ya Kenapa orang jadi benci sama orang kaya Karena orang kaya Itu ini gue kasih tau nih Permainan media Mereka polarisasi kalian Kiri banget dan kanan Maksudnya apa Orang kaya itu dipotray Oh dia media suka banget angkat cepet Orang kaya Oh ini dia sukses hebat Ya kan Dia nikah di luar negeri Tapi mereka juga suka Nge-hype up jatohnya Dan itu polarisasi yang ekstrim Gak ada di tengah Jadi otomatis kalian kecuci otaknya Ketika kalian lihat orang yang naik mobil mahal Oh dia nih Pasti ini Ilegal nih Pasti ini Beteriak-beteriak kalian Oh ini seperti dia Ini seperti dia Ini seperti dia Karena kalian cuma iri Kalian cuma lihat kunci motor Kalian Lihat lagi kunci motor Kalian iri Dan hilangin itu Itu penting Hilangin iri dan neki Daripada kalian iri Kok bisa mobilnya kaya gitu Kalian tanya Kok bisa ya Berarti dia main gamenya dengan cara yang berbeda Dia mainin dunia ini dengan cara berbeda Dia gak seperti kita main gamenya Waktu awal ya Gue mau jadi orang kaya Gue pelajarin Orang-orang kaya itu siapa Yang pertama gue lihat itu adalah Warren Buffett Karena dia sempat jadi orang paling kaya di dunia Jadi gue Gak mau nyontoh bahkan yang ada di lokal Gue lihat yang langsung di global Paling kaya satu dunia ini siapa Oh ada beberapa presiden Tapi kan ya gue gak mau punya cita-cita Untuk jadi presiden seperti Putin Gue gak punya cita-cita Seperti presidennya Cina Si Jinping gitu Gak ada ambisi politik disana Nah gue lihat oke Pebisnisnya siapa Ya Pebisnisnya Warren Buffett Kita lihat Oh dia dari mana Dia dari investasi Dia pertama dari bikin Berkshire Hathaway Ya diinvest di Geico Dapat insurance punya premi Uang asuransinya diputer ke saham Gue pelajarin semua Cara kerjanya Jadi gue cari orang yang paling kaya Dan gue pelajarin Gue pelajarin Kalau gue bisa belajar Kemampuan security analysis Seperti dia Gue akan punya skillset yang sama Semua buku yang dia beli Gue beli Intelijen investor dia beli Gue beli Security analysis Benjamin Graham dan David Dodd Gue beli Semuanya gue pelajarin Untuk bisa jadi seperti Warren Buffett Semua yang dia pernah tulis Semua annual letternya Bahkan dari zaman sebelum Berkshire Hathaway Namanya dulu Buffett partnership Itu gue baca semua Lo tanya sampai sekarang Gue baca terus ya Dan gue Very excited Tiap tahun Dia ada annual meeting Walaupun yang terakhir itu Udah gak ada Charlie Munger Salah satu pahlawan gue juga lah Jadi gue tunggu terus gitu Dia punya annual meeting Dia punya annual letter Gue baca semuanya Gimana caranya thought process Di dalam investment Itu yang gue pelajarin Dari kecil Gue mulai itu selalu Menggunakan yang namanya Top down analysis Ya gue liat dunia ini tuh Top down Jadi dari atas ke bawah Dan maksudnya apa Top down analysis Gue liat dulu Oke ini papan caturnya Seperti apa Nah kalau gue mau jadi kaya Gue harus ikutin permainan Papan caturnya Gue liat yang paling atas Kaya siapa Nomor satu Warren Buffett Waktu itu ya Kedua itu gue lupa Bill Gates atau siapa Sekarang kan udah beda lagi Sekarang Elon Musk yang pertama Kedua itu Bernard Arnold Yang bikin LV Yaitu investment company juga Sebenarnya LV Dia cuma nyaplok-nyaplok Perusahaan fashion Nah gue cari itu Di Forbes ya kan Sesimpel kan Gue dulu anak kecil Gue cari di Forbes Gue searching gitu Gue liat Oh ini kaya dari fashion and retail Ini kaya dari teknologi Ini kaya dari manufaktur Ini kaya dari finance and investment Itu ada industri nya disitu Itu papan caturnya Kalian liat Dan kalau kalian liat Paling banyak Kaya dari mana Jawabannya cuma satu industri Finance dan investment Mungkin kedua itu bisa di teknologi Tapi gue liat nih Kok manufaktur sedikit ya Dan gak ada yang top 10 Manufaktur gitu Gak ada yang jadi kaya banget Dari manufaktur Yaudah gue gak mau main Pabrik-pabrikan Kayak orang jaman dulu Bikin pabrik plastik gitu Gue main di finance and investment Karena gue liatnya secara Holistik Gue mau bebas finansial Gue mau jadi paling kaya Gue gak mau cuma nabung-nabung Cari-cari diskon di restoran Terus budgeting-budgeting Gak perlu Tinggal gue cari industri Yang paling maju apa Gue tusuk di dalam sana Nah begitu gue liat global Gue liat lokal ya Gue liat lagi lokal Kok semuanya kayaknya Dari commodity Call di lokal Ya rata-rata di call Batubara Energi ya rata-rata Indonesia Kayaknya dari energi Kita liat misalnya CPO Ya Macem-macem Jadi rata-rata Indonesia itu Commodity based Atau gak banking based ya Jadi antara dia punya Konglownnya punya bank Besar Atau dia punya Commodity besar Uangnya diputer kemana Rata-rata sama mereka Di real estate Ya mereka invest di real estate Dan juga infrastruktur Nah gue liat di situ Tapi gue liat papan caturnya nih Di Indonesia Mungkin gak seorang Timothy 16 tahun main ke Batubara Jawabannya tidak Mungkin gak Gue tiba-tiba bikin Kelapa sawit Begitu berheta-hrektor Modalnya dari mana bos Kalau itu bukan Generasi 2 Generasi 3 Gak bisa lo masuk ke industri itu Bisa gak gue bikin banking Ya mungkin kalau sekarang Bank BPR mah bisa gue beli gitu Tapi Buat apa gitu Jadi gue harus liat nih Papan caturnya dan Mau main di industri mana Dan gue liat Yang paling efisien adalah Finance dan investment Nah begitu gue udah liat Finance dan investment Nah gue liat lagi nih Di global lagi Balik lagi ke global Yang paling muda Yang paling kaya itu siapa Orang yang punya Cash paling banyak di dunia Menurut gue saat ini Adalah CZ yang punya Binance Jadi dia adalah Orang yang mungkin punya Cash paling banyak di dunia sekarang Karena Binance tuh Making so much money Per hari Dari sana gue pelajarin gitu Oke Industrinya kayaknya Kripto nih Begitu gue liat Kenapa yang kripto ini Paling muda-muda Paling kaya-kaya Berarti there's something Di industri ini That's why gue masuk Industrinya itu Gak tiba-tiba Itu holistic Top down approach Karena gue dari kecil udah liat Gue selalu contek Orang paling kaya Karena gue menjadi orang paling kaya Simple kan Masa lo mau jadi orang paling kaya Dengerin ini ya bapak lo Ya kecuali bapak lo Orang paling kaya Jadi caranya begitu Kalau kalian bilang Kalian didiscredit sama keluarga Kalian bilang Oh kalau lo jangan begini Lo jangan begitu Jangan dengerin Kalau hidup dia Bukan hidup yang gue mau Jangan dengerin apapun Yang keluar dari mulutnya Sederhana kan Sulit dilaksanakan Namun itu sederhana Kalian harus setelan Bahwa memang ada industri Yang lebih baik Dibanding industri yang lain Gue ngomong kripto disini Oh ini mau jual kripto Gue skeptis Lo coba main property bos Paling lo cuman bangun kos-kosan Internal rate of return 10-15% Itu pun kalau bagus Lokasi kos-kosan Kalau nggak ditiru Sama sebelah lo Karena barrier to entry-nya Very low Itu kameramen gue disini Gue kasih duit 3M juga bisa bangun kos-kosan Kontraktornya gampang Ruangannya gampang Kerjanya gampang Itu semua orang Bisa bikin kos-kosan Tapi gue tanya Lo bisa nggak develop gedung Seperti ini Commercial property Modal tanah ini Mungkin 20 juta per meter Total-total 150 Cuman buat bangun tanah Ngurus sama notarisnya Balik nama AJB aja Berapa kalau gedung Itu 2,5M sendiri Cuman tanah-tanahan Jadi kalau lo mau Main kayak begitu-begitu Lo bilang Oh kripto itu bukan asetril Lo main aja asetril real estate Kalau bisa lo bangun gedung Itu pun cicil kan pasti Kalau kejual semua Kalau nggak kejual Mampus lo terseyok-seyok Paling ujung-ujungnya Lo mau cari exit IPO Di capital market Tapi ini udah kepanjangan Gue ngelipirnya Tapi you get my point Lo nggak sepinter itu ya Jadi kalau gue udah kasih tau Industri mana Lo cari aja Lo buktiin omongan gue Jangan cuma percaya gue Lo google aja sendiri cari Industri apa yang most likely Untuk bikin kalian jadi orang kaya Zaman dulu ya John D. Rockefeller itu fokus di minyak Henry Ford itu fokus di mobil Di saat orang nggak ada yang percaya Sama mobil Lo fokus di satu industri Di saat orang nggak percaya Sama industri itu ya Kayak Henry Ford bikin Ford Di kripto ini orang banyak Masih ketolol yang kayak otak-otak Kayak lo yang bilang Oh ini skem Ini kenapa jualan kripto Kenapa nggak ini Aduh males lah Kalau udah bahas kripto Lo goblok Ini industri masa depan Lo nggak mau belajar ini Lo ketinggalan Ini sama persis Kayak mobil zaman Henry Ford bikin mobil Lo masih mau naik kuda Di sana kita Udah mau bikin mobil di sini Lo harus laser fokus di industri Yang orang tahu ada potensinya Dan lo tahu orang-orang yang masuk sini Bukan orang-orang goblok Michael Seller itu 2012 Bikin buku judulnya The Mobile Wife Dia prediksi bahwa Semua orang akan pakai ini ke depannya Di saat lo orang Nggak ada yang tahu ini apa Dia udah prediksi Mobile Wife Dia adalah investor awal Di Apple dan Amazon Sekarang dia all in di mana Di industri Bitcoin Jack Dorsey yang bikin Twitter Atau yang lo pakai kan Eh sekarang dibeli sama Elon Musk Jack Dorsey itu bikin Twitter Zaman lo pakai Blackberry Masih pakai nggak lo waktu itu Blackberry Itu dibuat sama Jack Dorsey Dan dia keluar dari sono Untuk bikin perusahaan namanya Square Focus 100% di Bitcoin Lo bayangin Apakah orang-orang seperti ini Orang-orang bodoh gitu Perusahaan 10 triliun Asset under management Triliun dolar by the way Blackrock Mereka pun udah fokus sekarang Untuk bikin shares Ibitnya Di Bitcoin Dan lo masih pikir Ini scam Ini scam Ini scam Nggak mau belajar Nggak mau belajar Silahkan jadi miskin Lo mau tanyakan Bebas finansial Di usia umumnya gimana Cari industri yang paling cepat Jadilah Henry Ford Zaman mobil belum ada That's the answer Di saat semua orang tahu ini itu penting Tapi mereka masih skeptis Itu that's the answer Orang yang nggak pelajarin ini Persis kayak orang yang bakal ketinggalan sama internet Kadang perubahan itu harus nampar muka lo Sampai lo akhirnya Oh iya-iya harus pakai ini Contohnya Lo para pengusaha-pengusaha retail Jualan baju di mall Ya Ngerasa Oh nggak mungkin orang pakai internet Orang mau suka belanja lihat kita Sampai lo lihat semua cewek di Indonesia Belanjanya dari Shopee Bajunya itu setengah dari baju lo Margin lo kegerus Akhirnya bangkrut toko retail lo Digampar muka lo Ya kan Baru sadar gitu Teknologi itu disrupsinya seperti itu Ketika semuanya belanja dari Shopee Toko saya miskin ya Orang bilang Nanti tinggal nggak belanja dari internet Orang nggak akan pakai surat email Pasti suratnya fisik Bubar kan lo jadinya Ya Yang sediain jasa-jasa surat fisik Bubar Toko fashion retail Bubar Nanti lo nggak percaya kripto ya Bisnis lo Bubar juga Jangan jadi dinosaurus bodoh yang anti teknologi Ya Kalau lo belum kaya Lo kagak pintar Karena bilang Tapi kan nggak semua orang pintar itu kaya Nggak Itu Itu coping mechanism mereka aja Itu alesan aja Siapa sih yang nggak mau duit di dunia ini Lo ngomong lah Orang pintar yang nggak mau kaya Gue transfer 10M juga Diem mulutnya Ya kan Diem dia Dia bilang Oh tapi kan saya nggak mau duit Gue ke transfer 10M Oh iya Diem lo Nggak usah munafik jadi manusia Lo miskin karena lo goblok Itu coach gue tuh Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti Kalau gue udah mati Lo miskin sama dengan lo goblok Karena gue nggak ketemu satupun orang kaya Yang bikin duit 1 triliun itu goblok Nggak ada Bandar saham yang gue tau tuh pintar banget Dia ngitung Free float bisa di keluar kepala Kayak ada kalkulator di kepalanya Temen gue itu Andrew yang punya gadai juga Dulu tanya dia matematika Lo suruh dia kali persen-persennya Sampai decimal yang kecil itu otaknya kayak kalkulator Dia bisa langsung jawab Nggak ada Gue ketemu orang kaya yang bego tuh Nggak ada di dunia ini Terus mungkin ada yang bilang juga Oh ini cuma mau ngajarin trading itu judi Lo yang kepala lo yang isinya judi Fortune 500 company cuma 500 Fortune 500 Kalian cari hedge fund itu ada berapa Lebih kayak mana CEO top 1 Fortune 500 Atau hedge fund manager Nomor 10 Nah lo pelajarin Lo aja nggak tau Apa itu hedge fund Apa itu family office Apa itu private equity Nggak tau Terus bilang Lo trading itu judi Nah Pelajarin dulu Orang-orang paling kaya adalah hedge fund managers Ini gue kasih kuncinya Jadi mereka coba Kalau lo cari Ken Griffin Yang beli penthouse itu siapa Orang-orang siapa Yang beli rumah-rumah paling mahal di dunia itu siapa CEO-nya Koko Koko Laka Enggak Ya Yang punya Citadel Yang punya Bridgewater Itu orang-orang paling kaya di dunia Coba ya gue tantang sekarang Kalian ngerti Oh tapi kan keren Kalau punya startup Punya bisnis Gue berbisnis Coba lo coba ya Gue tantang sekarang Founder-founder mana Startup keren lah di Indonesia Yang hebat-hebat tuh Yang gede-gede Yang masuk aja lah Set foto pakai jazz Coba suruh beli rumah 50M sini Bisa gak lo Katanya valuasi perusahaannya triliunan Kok gak bisa beli rumahnya Karena gak punya cash Jangan mau mimpi jadi founder startup Itu pekerjaan paling gak enak di dunia Udah cuman foto di majalah Orang kira lo kaya Tapi duit aslinya kagak punya Jadi jangan Jangan punya mimpi jadi founder startup Belajar di industri yang beneran making cash Jangan ngelabel sesuatu Yang lo gak ngerti Oh trading crypto tuh judi Lo liat dulu Pantera Capital tuh make money berapa Lo liat dulu paradigm make money berapa Dragonfly Gak tau semua itu Iya karena bodoh Jadi jangan melabel sesuatu yang lo gak ngerti Itu kayak lo naik kuda Lo bilang Oh yang pakai mobil itu scam Strategi bebas finansial tuh Selalu harus serang Offensive Jangan ciut Jangan defense Jangan nabung-nabung Tapi serang terus Bikin duit-bikin duit Bikin duit Karena lo kalau bisa bikin duit Misalnya 10M sebulan Ya buat apa nabung Ya kan Hitung-hitung pengeluaran Itu game pecundang Lo ntar disuruh nabung ya kan Yo dengan gaji 15 jutanya Akan nabung Sampai umur 60 Ya nanti begitu 60 Begitu kena udah kena inflasi Yang memang ampus Kamu punya 10M di reksadana Udah gitu Itu bebas finansial lo Terserah Lo nontonin aja Financial influencer Ntar ada ngomong lagi Tapi kan Warren Buffett Humble bang Ya kan Dia kemana-mana Gak mau naik Dia naiknya bilangnya Pernah bilang pakai ekonomi Nah itu lo pelajarin Apa yang dia lakukan Bukan apa yang dia omongin Coba lo cari Hama Bill Gates Selalu naiknya apa Private jet besar Bawas private jetnya Mansionnya ada Besar warna putih Jadi lo pelajarin dulu Bener-bener orang itu Siapa Di belakang media siapa Dia bilang Oh tapi dia konglomerat bang Dia naik Innova bang Iya Garasnya Rolls Royce Phantom Oh iya tapi dia konglomerat Saya ketemu bang Naik ekonomi bang Iya itu kebetulan aja Pesawatnya legasinya Nangkering di Halim kok Jadi Jangan maulah Dibuai sama media-media Seperti itu Strategi apunya apa Satu Contek orang yang udah sukses Cari industrinya Kedua Cari celah Dan create value Di industri tersebut Tiga Itu lo harus kerja Segila mungkin 16 jam sehari 7 hari dalam seminggu Itu minimum 16 jam sehari 7 hari dalam seminggu Gak mau ini semua Gak usah jadi kaya Jadi pecundang aja Empat Jangan pernah fokus defense Tapi fokus serang terus Karena uang itu suka Jadi fortune itu harus dipaksa Ini kata-kata dari Nicola Machiavelli Keberuntungan itu harus dipaksa Di-course Di-injek kalau bisa kepalanya Karena itulah Yang bikin keberuntungan itu Akhirnya sopinsif ke kita Dan yang kelima Gue mau bilang kalian Good luck Untuk dalam pencarian ini Untuk pencarian jadi orang kaya The time is closing down Gue akan ngomong kenapa industri ini Karena ini ya Sebenernya gue akan beberin juga Kenapa gue punya opini seperti ini Opini keras Terhadap orang yang gak percaya kripto Karena gue kasihan sama kalian Gue cuman kasihan sama kalian The time is closing down AI will gantin kalian semua Kalau kalian gak ngerti cara pakai GPT Kalian semua akan digantin You will all be worthless Dan gue ngomong disini pertama Ketika udah gak ada yang bisa lo lakuin Yang buru-buru itu semua udah diganti robot Kalian yang demo-demo Nafas kalian tuh gak akan ada gunanya lagi Ke para elite di atas Ini gue share yang pertama sih Nafas kalian tuh gak akan ada gunanya lagi Dan kalian hati-hati Ketika hal itu terjadi Ini gue udah bilang Kelas menengah tuh akan dihilangin Yang menengah Antara naik ke atas Atau turun ke bawah Jadi menengah tuh akan dihilangin semua Yang bawah We don't know Mungkin dikumpulin Tapi suatu saat nanti dihilangin semua juga Tapi untuk sekarang Yang kena itu adalah middle class Kalau kalian gak percaya Oh tapi kan dia cuman fear mongering Bilangnya money printing Money printing Money printing Para kinesian ekonomis Goblok gitu ya Ini gue ajarin kalian disini Jumlah pertumbuhan populasi di dunia Ini kalian lihat Dropnya kapan? Tahun 1971 1971 ini akan jadi tahun krusial ya Dari data-data point yang gue kasih disini Ini gue share pertama disini ya Gak akan ada yang share seperti ini di Youtube Karena otaknya gak ada yang sampai Pertumbuhan populasi 1971 Drop Lihat Sederhana Angka perceraian 1971 sampai 2010 Ini yang terjadi Nah apa hubungannya Kalau ada hubungannya Nanti gue jelasin Lihat jumlah anak Per satu wanita Kan kalian bilang Oh ada movement feminis Itu yang bikin siapa? John D. Rockefeller Dia mau cewek itu jadi budak pabriknya juga Dia yang buat Dia yang funding gerakan feminis Jadi buat kalian para feminis di luar sana Sadarlah Bahwa yang bikin feminis itu adalah Laki-laki bernama John D. Rockefeller Lihat ya Ini di US Gue gak ngomong di Konoha Ini di US Harga rumah ya Berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Masyarakat di negaranya Seperti ini Chartnya Kalian lihat Setelah 1971 Ketika Nixon itu lepas Fiat Dari gold standard Jadi kertas itu Udah gak ada emas Di belakangnya Dunia ini Has gone to shit Jadi kalau gue dibungkam Suatu saat nanti Makanya kalau kalian lihat Profile gue itu Semua selalu ada simbol yang V itu Kenapa? Karena gue mau ada yang lanjutin Apa yang gue omongin disini Karena manusia itu bisa mati Tapi simbol dan ide Itu akan hidup Selamanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya